Dulu saya pernah membagikan video cara upgrade atau mengganti SSD M.2 tanpa perlu install ulang dengan cara menggunakan sebuah storage lain sebagai tempat singgah sementara Windows Ilustrasinya seperti pada video berikut Jadi OS yang ada di SSD yang akan diganti, di migrate atau di clone terlebih dahulu ke sebuah SSD SATA 2.5 inch 120GB Kemudian SSD M.2 lama dilepas dan diganti dengan yang baru Lalu Windows yang ada di SSD SATA 2.5 inch tersebut di clone lagi ke SSD M.2 yang baru Dan proses penggantian SSD pun berhasil tanpa perlu install ulang Nah bagaimana dengan laptop yang ingin diganti SSD M.2 nya tidak punya slot storage lain pada laptop tersebut Baik slot SATA 2.5 inch, slot optical drive, ataupun slot M.2 kedua Jadinya metode pada video saya yang dulu tersebut tidak bisa dilakukan Lalu bagaimana caranya mengganti SSD M.2 pada laptop yang hanya memiliki satu slot storage saja Tanpa perlu install ulang Simak video ini sampai selesai Oke teman-teman, untuk mengganti SSD M.2 laptop yang slot storage hanya satu saja Kita memerlukan sebuah alat bantu yang mana pada video ini kita akan menggunakan alat bantu berupa SSD M.2 NPMI Enclosure dari Orico Enclosure ini sudah saya review di video saya sebelumnya Silahkan klik link di atas atau pada kolom deskripsi untuk melihat reviewnya Jadi prosesnya nanti, Windows yang ada di SSD yang akan diganti Akan kita clone ke SSD yang ada di enclosure ini Kemudian setelah ter-clone, kita tinggal lepas SSD lama dan ganti dengan SSD yang ada dalam enclosure ini Mudah bukan? Tetapi walaupun sesederhana itu, teman-teman wajib melakukan proses clone atau migrasi dengan benar Untuk menghindari kegagalan, misalnya gagal booting atau file Windows yang korup Untuk proses clone ini terdapat beberapa pilihan software yang bisa digunakan Di antaranya, mini tool partition wizard, disk genius, dan macrium reflect Nah, pada video ini saya menggunakan macrium reflect Oke, langsung saja kita lakukan proses penggantian SSD M.2 menggunakan enclosure ini Pertama-tama yang harus dilakukan adalah menyiapkan SSD dan enclosurenya Pada video ini, saya menggunakan SSD M.2 NP-MI Silicon Power A80 sebagai kelinci percobaan Kalau ingin melihat review dari SSD ini, silahkan klik link di atas atau pada kolom deskripsi Langkah-langkah memasang SSD pada enclosure ini adalah Kita buka dulu head syncnya dengan membuka satu baut yang ada di ujung Kemudian setelah terbuka, lepas PCB dari kotak, lalu pasang karet pengunci SSD seperti terlihat di video Lalu pasang SSD dan kunci dengan karet tersebut pada ujungnya Setelah terpasang, masukkan kembali PCB ke dalam kotak enclosure Lalu jangan lupa untuk memasang thermal pad yang sudah disediakan pada paket pembelian Setelah itu, pasang head sync dan kunci head sync dengan bautnya Pasang kabel enclosure, sesuaikan dengan port yang ada di laptop teman-teman Kalau ada port USB Type-C, pasang kabel yang Type-C Tetapi kalau tidak ada, cukup menggunakan kabel USB 3 Langkah selanjutnya, hidupkan laptop dan hubungkan enclosure ke laptop Kemudian buka aplikasi Macrium Reflex Untuk teman-teman yang belum paham cara mendownload dan install aplikasi Macrium Reflex Teman-teman bisa melihatnya di video saya yang ini Oke selanjutnya, pada aplikasi Macrium Reflex Untuk melakukan proses clone, klik clone disk disk yang ada di bawah kiri disk system yang berisi partisi Windows Akan muncul jendela clone yang berisi gambaran partisi sistem Pastikan semua partisi tercentang Nah disini saya berasumsi teman-teman mengganti SSD dengan ukuran yang sama atau lebih besar dari sebelumnya Jika lebih kecil, akan ada potensi tidak muat Di kiri bawah terdapat advanced option Pilih perform an intelligent sector copy Pastikan tercentang verify file system dan enable SSD trim Lalu klik ok Langkah selanjutnya adalah memilih target disk Untuk memilih target clone Klik select a disk to clone 2 Lalu pilih SSD target yang berisi keterangan Realtek RTL 920 Yang dalam laptop teman-teman pasti kelihatan hanya satu saja Pada laptop ini terlihat ada 2 disk karena di laptop saya ini ada disk lain yang terpasang Setelah dipilih, pastikan SSD target ini kosong Tanpa satu pun partisi Jika masih ada partisi, silakan klik delete partition Setelah kosong, perhatikan di kanan bawah Pastikan copy selected partition when I click next sudah tercentang Jika sudah, klik next Muncul pengaturan clone schedule Biarkan kosong, klik next Muncul clone summary yang berisi list operasi yang akan dieksekusi oleh macrium Klik finish, maka akan muncul backup shape option Pastikan run disk backup now tercentang Dan hilangkan centang pada shape backup and schedule as an XML Lalu klik ok untuk mengeksekusi Proses clone akan berjalan Lama tidaknya proses ini tergantung dari besar data yang diproses Semakin besar data yang ada di dalam SSD, maka proses akan semakin lama Silakan tunggu hingga selesai Jika sudah selesai, maka akan muncul jendela clone completed Klik ok, lalu klik close Nah disini terlihat sistem disk sudah terkopi berserta seluruh partisinya Langkah selanjutnya adalah mematikan laptop Kemudian lepas SSD baru teman-teman yang terpasang di enclosure Kemudian bongkar laptop teman-teman Lepas SSD lama Kemudian pasang SSD yang baru Yang tadi terpasang di enclosure Setelah terpasang, hidupkan laptop dan otomatis akan boot ke Windows seperti biasa Dan laptop sudah bisa digunakan kembali Praktis dan tidak perlu report install ulang Oke teman-teman, demikian video ini Mudah-mudahan bermanfaat Jika punya pertanyaan, pendapat, saran, dan lain sebagainya Silakan komen di kolom komentar Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax